Saya dengan Pak anggota Dewan ini kan punya latar belakang yang sama. Kita terbiasa melawan kekuasaan lah ya. Yang kebetulan hari ini saya harus membela orang yang saya bela. Misalnya Pak Jokowi. Memang terkadang ini problem di masyarakat ini adalah tidak mampu menerjemahkan atau mendefinisikan mana kritik, mana menghina. Nah itu yang harus maksud saya, definisi hinanya itu seperti apa. Lantas definisi kritiknya juga harus dijelaskan juga agar masyarakat itu bisa melihat mana kritik dan mana hinaan. Nah selama ini, kelompok oposisi yang itu juga kawan-kawan saya semua dan itu juga termasuk kawan saya Pak anggota Dewan Habibur Roman ini yang sama kemarin mengkritik Presiden Jokowi sebelum menjadi partai pemerintah. Kawan-kawan ini kan selalu memframing dengan narasi-narasi yang berbasis hinaan. Misalnya kayak gini, apakah pantas seorang Presiden disamakan dengan, maaf, binatang atau apa gitu loh. Karena itu sebuah hinaan. Apa korelasinya kritik orang yang disamakan dengan binatang? Kan enggak ada. Misalnya kayak gini, Pak Jokowi berkaitan impor beras, ternyata Pak Jokowi berbohong ada impor beras. Nah itu baru namaik kritik. Nah terkadang orang tidak mampu menerjemahkan kritik dan hinaan. Kemudian yang namanya kritikannya berkaitan dengan kebijakan. Makanya saya sedikit setuju persoalan martabat, marwah dan martabat Presiden sebagai simbol negara itu penting. Tapi saya coba meyakinkan sekali lagi, dengan pemilu yang tidak baik kemarin itu yang sedikit tidak baik sekali lah menurut saya. Karena pemilu yang paling tidak menyenangkan lah dengan politik narasi identitas itu. Lahirlah kelompok-kelompok atau personal-personal yang coba membuat diksi atau narasi-narasi yang menurut saya tidak ada kaitan dengan kritik. Ya ada hinaan. Misalnya Pak Jokowi dikaitkan dengan binatang atau apa. Apa coba kebijakannya dengan binatang? Itu kan hinaan. Kalau kayak saya hari ini, saya pada posisi pendukung Jokowi, tapi selalu mengkritik kebijakan menteri-menterinya. Berkaitan misalnya impor beras, kemudian langkahnya pupuk, nah itu baru kritik. Karena pupuk ke langkah, kritik. Nah kita kritik. Kalau kemudian itu dimasukkan ke perdata saja bukan di pidana atau KUHP bagaimana? Tadi Pak Abi Brohman kan semangatnya juga sama. Tidak boleh ada siapapun menghina kepada siapapun. Kan sebenarnya begitu. Tetapi kalau soal ini bukan di pasal itu karena khawatir akan menjadi bias karena memang katakanlah bisa dibedakan kemudian soal kritik dan hinaan. Tapi kalau sudah di jalur hukum nanti dengan pengalaman Pak Abi Brohman yang diceritakan tadi, ya sebenarnya para ahli pun berbeda-beda juga pendapatnya begitu. Akhirnya jadinya bisa tetap pada narasi atau framing atau pengertian yang bisa disalahgunakan dalam konteks kekuasaan itu tadi. Nah begini makanya definisinya dulu kita selesaikan. Artinya biar sama dulu. Bahwa penghinaan itu seperti ini, kritik ini seperti ini. Itu dikasih ke publik. Biar publik itu tahu rakyat ini tahu yang namanya hina dan mengkritik. Nah sampai detik ini kan persoalan ini kan multitaksir. Ditambah lagi kita lihat kebiasaan para politisi membuat undang-undang itu selalu banci. Tidak ada sebuah definisi yang secara eksplisit atau secara tegas disampaikan melalui redaksi yang menurut publik itu pas. Ini kadang-kadang memakai bahasa akademik yang sebetulnya masyarakat tidak tahu. Tidak ketahui. Makanya bahasanya ini persoalan definisi. Persoalan definisi adalah persoalan tata bahasa yang baik lah ya. Yang terkadang-kadang bahasa akademik itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa rakyat. Nah harus ada definisi yang diantara akademisi dan bahasa rakyat ini. Biar publik itu tahu. Ini kan problemnya saya yakin sekali kawan Pak Dewan Perhormat ini karena kami punya latar belakang yang sama. Memahami ini mengerikan sekali ya. Mengerikan begini. Penguasa ketika dikritik tidak paham bahwa itu kritik. Akhirnya tersinggung dipidanakan orang yang mengkritiknya. Begitu juga yang mengkritik. Tidak tahu bahwa itu bukan kritik. Tapi itu hinaan. Makanya coba buat dulu definisi soal kritik itu dulu. Baru kita membuat produk undang-undangnya. Karena ketika produk undang-undang disipta kan harus ada kesamaan dulu. Kesamaan definisi itu. Oke. Terima kasih. Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.